Terkait dengan keikutsertaan perempuan dalam dunia kepemiluan atau katakanlah demokrasi di Indonesia kan sudah diatur sebenarnya di Undang-Undang Harapan Tiang selaku penyelenggara perempuan di kota Denpasar. Mungkin dimulai dari adik-adik yang sudah berusia 17 tahun ke atas. Yuk ikut organisasi, itu modal dulu. Karena ketika adik-adik, mahasiswa utamanya ya, ikut berorganisasi, mindsetnya sudah berbeda dengan orang yang tidak ikut organisasi. Dia lebih terbuka, lebih terbiasa dengan dunia. Halo Sobat Weekend. Halo Sobat Weekend. Ketemu lagi dengan saya Wisnu Murti. Halo Sobat Weekend. Dan ketemu lagi dengan saya Wisnu Murti. Kali ini kita akan dialog tentang peran politik perempuan dan sudah hadir bersama saya Dewayu Sekar Anggara Eni, Ketua KPU Kota Denpasar. Selamat datang, Muskar. Terima kasih. Nah gimana kabarnya ini? Sekarang, baik. Sehat ya? Kemarin pelaksanaan pemilu sudah selesai ya? Ini tinggal mempersiapkan pilkada ya? Uskar, kesehariannya seperti apa sih? Sekarang Niki atau... Sebelumnya, sebelumnya. Jadi sebelumnya, tiang berlatar belakang pendidikan akutansi. Tapi di Universitas Pendidikan Nasional, sebelumnya sempat juga di Brawijaya. Kemudian ketika sudah menikah, karena bekerja sambil mengurus anak Niki, tidak memungkinkan bagi kami, jadi tiang memilih untuk rehat sejenak. Jadi sekira 15 tahun tiang tidak meneruskan apa namanya, pasien di dunia akutansi atau bekerja, tetapi full memang mengurus anak-anak. Mengurus anak. Jadi mengurus anak itu juga kan pekerjaan. Sampai anak keempat sudah nge, sampun TK. Terus kebetulan di Banjar kami mendirikan kooperasi. Nah karena yang mau ngayah katakan di Banjar Niki kan sedikit ya, karena namanya mendirikan kooperasi kan pasti awal-awalnya tidak ada uangnya, tidak ada fee-nya katakan seperti itu. Jadi karena tiang pikir, oh boleh lah. Karena sebelumnya tiang juga aktif di kegiatan PKK, posyandu di Banjar untuk mengisi waktu luang. Terus akhirnya setelah di Banjar itu mengelola kooperasi, kemudian ada pilwali waktu itu, 2010. Kemudian dilibatkan kami karena bekerja di Banjar kan, mengelola kooperasi. Akhirnya ke jalan. Kemudian 2000... Waktu 2010 pilwali terlibat sebagai apa? KPPS. Kemudian 2013 ada pilgub, KPPS lagi. Nah di 2013 yang berpikir gini, sebenarnya ibu-ibu bisa kok kalau misalnya dipercaya untuk menjadi KPPS. Karena kami di PPKK itu, di kepengurusan PKK, sudah terbiasa mengisi administrasi PKK, di posyandu juga seperti itu. Melakukan pelayanan terhadap publik juga sudah terbiasa. Akhirnya tiang berinisiatif ke Pak Kelian, Pak Kadus tolong dong kami diberikan ruang untuk bisa satu TPS di Banjar Tianike, seluruhnya KPPSnya perempuan yang berasal dari ibu-ibu pengurus PKK. Di satu TPS. Apa di semua TPS harus ada perempuannya? Satu TPS di Banjar. Karena tiang waktu itu kan masih berkiprahnya di Banjar, di desa, dan di PKK Kecamatan dan Masa Utara. Terus kebetulan Pak, Keliannya juga menyambut dengan sangat baik. Oh iya silahkan. Karena tiang berpikir gini, ketika ibu-ibu itu menjadi pengurus PKK, itu kan gak ada honornya. Nah kenapa sih kalau menjadi KPPS yang ada honornya, kami gak dilibatkan. Nah itu sebenarnya awalnya, sebenarnya hanya ingin memperjuangkan ibu-ibu, biar pernah deh ibu-ibu merasakan bekerja dan diberi honor. Karena selama ini PKK kan tidak ada honornya. Akhirnya ketika dipercaya 2014, Pilek dan Pilpres ternyata ibu-ibu bisa. Bahkan kami tuh yang perempuan lebih cepat menyelesaikan dari, karena di Banjar kalau gak salah waktu itu ada 4 atau, kalau sekarang sudah ada 6 TPS kalau pemilu. Ternyata ibu-ibu bisa menyelesaikan lebih cepat dan benar. Jadi kita tidak ada salah dalam mengalami. Lebih teliti lah ya. Mungkin ya seperti itu. Nah itulah awalnya yang tertarik di kepemiluan. Kemudian akhirnya ikut menjadi PPK dan Pasar Utara. Kemudian setelah di... Tahun berapa itu? Tahun 2015 dan Pasar Utara. Kemudian Pilwali. Nah ketika itu ada rekrutmen di KPU dan Pasar 2018, Pak John yang berpesan, ayo ikut. Walaupun Tiang merasa, ah kayaknya gak mungkin saya gak punya kemampuan setinggi itu untuk bisa melamar sebagai komisioner. Kemudian selain di kooperasi, Tiang juga mengajar di SMK Penerbangan. Jadi... Udah biasa lah ngomong di depan publik ya. Jadi memang ternyata mengajar itu enak. Kita selalu merasa gembira kalau bertemu anak-anak gitu. Jadi itu ternyata pasien saya memang di situ. Akhirnya karena Pak John berpesan, Tiang coba-coba aja melamar gitu. Dan ternyata Sungkara lulus. 2018. 2018 di KPU dan Pasar. Dan setelah dijalani, oh ternyata ini ada juga mirip-miripnya dengan dunia pendidikan. Karena kita bertemu banyak orang, memberi sosialisasi. Itu ya mirip-mirip sih dengan bagaimana kita mengajar. Berhadapan ya dengan masyarakat. Seperti itu. Nah, waktu di KPU 2018 itu pegang divisi apa? Divisi perencanaan data dan informasi. Oh, karena akuransi ya? Iya, mungkin seperti itu. Waktu itu ya kami kan belum punya gambaran sama sekali. Seperti apa sih pekerjaannya seperti apa? Divisinya seperti apa? Berarti sampai 2018, kan 5 tahun ya? Iya, 2023. Kemudian kemarin melamar lagi. Kemarin ada rekrutmen ya? Iya, rekrutmen lagi. Melamar lagi dan Astungkara di periode 2 ini, pimpinan di KPU Provinsi mempercayakan atau mendorong tiang untuk maju menjadi ketua. Walaupun juga sama seperti di periode pertama, merasa kayaknya nggak mungkin. Tapi karena ini amanat pimpinan. Dan kemarin dari beberapa pihak yang mendorong untuk bisa termasuk dari organisasi perempuan. Seperti Bu Riniti dari Bali Seruti juga mendorong seperti itu. Bu Widi dari kampus di Ignasi yang mantan komisioner juga. Akhirnya oke lah saya maju, menjadi atau tidak menjadi udah terserah. Yang di atas dan ternyata teman-teman percaya. Kan kita api pleno untuk menentukan itu dan Astungkara teman-teman mempercayakan. Karena tiang pikir juga kalau di KPU Kota dan Pasar itu kita sangat apa ya, didukung oleh sekretariat, didukung penuh. Jadi semua tugas-tugas itu sangat terbantu dengan keberadaan sekretariat. Dan mereka memang jauh lebih berpengalaman dari komisioner kalau secara teknis. Secara teknis kan memang sekretariat itu sebagai spotting staff yang kuat ya. Harusnya sehingga komisioner ini bisa menjalankan tugasnya dengan baik ya. Nah selama menjalankan tugas ya dalam penyelenggaraan pemilu, apakah itu jadi PPS, kemudian PPK pernah? PPS yang belum pernah, KPPS dan PPK. Oh udah langsung ke PPK, kemudian di KPU. Nah sebagai seorang perempuan, apa yang Bu Sekar rasakan gitu? Kalau tiang sendiri sih merasa, kalau katakan misalnya apakah ada hambatan atau seperti itu, tidak ada. Karena itu tergantung kita sendiri ketika kita mau belajar, walaupun itu suatu hal yang baru mungkin. Ketika kita mau belajar, kita percaya diri bahwa kita mampu, kita bisa kok. Bisa kok, weekend. Iya mampu, ya bener Pak Gong. Dan tidak terlepas di dukungan banyak pihak tentu. Harus ada juga apa namanya, afirmasi dari banyak pihak. Dukungan dari banyak pihak, baik itu keluarga, terus kemudian lingkungan kerja, kemudian pimpinan-pimpinan maupun mantan-mantan komisioner, seperti Pak Gong misalnya yang dulu pernah menjadi komisioner, Ketua KPU Bali. Jadi banyak dukungan yang membuat kita lebih percaya diri. Tidak merasa sendiri kan. Dan pekerjaan itu sama, apakah kita bekerja sampai pagi, di bidang pekerjaan yang lain juga ada yang harus bekerja sampai pagi. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah kan. Dan dalam rangkaan mengelola stres itu gimana tuh. KPU itu kan identik dengan tekanan-tekanan pekerjaan yang begitu sangat masif ya, dan luar biasa. Apalagi sekarang jadi Ketua KPU. Gimana? Mungkin kesannya di luar, kalau Ketua itu pasti banyak tekanan. Tapi kalau tiang menjalani ya, dari bulan Oktober itu sampai saat ini, tidak ada tekanan yang spesif, katakan harus ini, harus ini. Tidak ada. Jadi tiang pikir juga peserta pemilu sudah semakin dewasa. Sepertinya sekarang ya. Mereka tahu bahwa, apa namanya, rekapitulasi di tingkat kecamatan, tingkat kota, tingkat provinsi dan nasional itu, tidak bisa merubah hasil. Karena apa? Karena sekarang dengan penerapan si rekap, semuanya sudah transparan. Sesuatu itu hanya bisa terjadi di TPS. Maksud saya, jika ada potensi kecurangan, itu hanya bisa terjadi di TPS. Kalau sekarang ini ya, sepengalaman saya. Jadi, ketika rekap, kita hanya merekapitulasi C, hasil dari TPS itu, yang sudah difoto, dan kita tayangkan, lalu kita salin ke dalam, D hasil, baik D hasil kecamatan, D hasil kabupaten kota, maupun tingkat di atas. Oke, sebelum nanti bicara si rekap ini, yang kemarin jadi viral ya. Saya ingin mengulik tentang, keberadaan kaum perempuan. Buskarni kan perempuan, yang hari ini menjadi ketua KPU, dan bisa menyelenggarakan KPU, dengan baik di kota Denpasar, lalu di luar sana ada persepsi, kerjaan KPU itu seolah-olah kerjaan laki-laki. Yang harus bergadang, kerja sampai pagi, dan tekanan-tekanan. Nah gimana? Oke, kalau pengalaman yang terkait dengan, apa namanya, keikutsertaan perempuan, dalam dunia kepemiluan, atau katakanlah demokrasi di Indonesia kan, sudah diatur sebenarnya, di Undang-Undang 7 tahun 2017, tentang pemilihan umum. Dalam pemilu itu kan ada empat unsur ya Pak Gung, regulasi, kemudian ada peserta, penyelenggara, dan juga pemilih. Nah dari sisi regulasi, saya rasa, perempuan, atau peran serta perempuan itu, sudah sangat terbuka, untuk bisa ikut serta berperan, dalam bidang demokrasi, dan kepemiluan di Indonesia. Di Undang-Undang 7, salah satunya di Pasal 10, bahwa penyelenggara perempuan itu, memperhatikan, keterwakilan 30% perempuan, baik untuk komisioner KPU, Kabupaten Kota, Provinsi, maupun KPU RI. Jadi Undang-Undang itu, berlaku juga untuk penyelenggara ya? Oke, ada yang untuk penyelenggara, kemudian di Pasal 10, yang saya sebutkan tadi, kemudian ada juga untuk peserta pemilu, bahwa peserta pemilu, yang bisa ikut, mendaftar sebagai peserta pemilu, setidaknya, 30% pengurus di tingkat pusat, itu perempuan. Perempuan. Di mana nomor urut 1, 2, 3, harus 1 di antaranya perempuan. Sudah diatur sangat rigid. Nah, itu jadi, bentuk-bentuk afirmasi perempuan itu, sudah secara regulasi, sudah sangat dibuka, kesempatannya untuk perempuan. Kemudian, nah dari tadi, sisi regulasi, kemudian dari peserta pemilu, seperti yang sebutkan tadi, bahwa wajib mendaftarkan calon legislatif, 30% perempuan. Kemudian penyelenggara juga, memperhatikan keterwakilan perempuan. Nah, pemilih, kalau kita lihat dari DPT, khususnya Kota Denpasan, yang sejumlah 495.896 pemilih, hampir 51% itu perempuan. Perempuan. Iya. Jadi sebenarnya tidak ada masalah, keterlibatan perempuan, dalam dunia politik maupun demokrasi. Tinggal, bagaimana nih perempuannya? Peluangnya sudah ada. Berarti problemnya bukan di tingkat regulasi, tetapi di tingkat perempuan sendiri. Perempuan sendiri bisa dikatakan seperti itu. Karena apa? Regulasinya ada, tetapi pendidikan politik untuk perempuan ada. Sudah intens nggak? Itu yang, karena kalau tidak, dibuka peluang untuk menjadi calon legislatif, tetapi ketika pendidikan politik kepada calon legislatif, kepada pemilih, juga tidak intens untuk, apa namanya, afirmasi perempuan, membekali perempuan untuk berani maju sebagai calon legislatif, sepertinya juga peluang yang sudah dibuka oleh regulasi itu menjadi sia-sia. Karena pendidikan politik tidak ada, kemudian juga modal yang kurang, karena untuk maju menjadi legislatif kan tidak hanya perlu didaftarkan oleh partai, tapi dia perlu juga penguatan-penguatan, pembekalan melalui pendidikan politik juga perlu modal untuk bisa berkontestasi dengan calon legislatif lainnya. Nah, itu yang mungkin masih kurang. Sehingga kepercayaan diri perempuan itu, aduh saya bisa nggak? Modal nggak ada, terus apa namanya, pendidikan politik paham juga tidak, jadi ya udahlah asal ikut, akhirnya seperti ini ke, hanya untuk memenuhi kuota 30% perempuannya. Cadang kuang. Nah, sayangnya mungkin masih seperti itu. Walaupun banyak juga yang benar-benar perempuan yang fight. Yang fight. Iya, banyak yang fight. Banyak sekali sekarang caleg-caleg ini yang suara terbesarnya justru perempuan. Perempuan, artinya kan nggak ada masalah. Iya, sebenarnya tidak ada masalah untuk itu. Tinggal ke depannya, mungkin lebih yang ditingkatkan pendidikan politik untuk lebih membuat perempuan itu percaya diri. Nah, KPU juga kan mempunyai tugas untuk melakukan sosialisasi politik. Iya. Kami punya 11 basis atau segmen yang harus disasar ketika melakukan sosialisasi. Baik itu segmen pemuda, kemudian marginal, disabilitas, perempuan, keluarga. Nah, itu diantaranya ada perempuan dan keluarga. Dan kami mencoba bekerja sama dengan kelompok-kelompok atau organisasi perempuan, misalnya dengan PKK di desa untuk memberikan sosialisasi. Kemudian di sekolah-sekolah juga kami sampaikan itu dan juga di segmen yang lainnya. Bahwa pendidikan, apa namanya, partisipasi perempuan dalam dunia pemilu itu penting. Itu kami sisipkan di sana. Tapi tentu kami tidak bisa bekerja sendiri. Nah, seperti hari ini mungkin dari weekend, dari podcastnya Yayasan Karpu. Terima kasih sekali sudah memberi ruang juga bagi kami perempuan untuk bisa berkontribusi, mungkin bisa memberikan sedikit motivasi atau semangat pada sesama perempuan bahwa kita bisa. Peluangnya sudah ada, kita bisa kalau kita mau dan percaya diri. Oke. Sebenarnya afirmatif action itu kan sudah dikumandangkan ya, mulai tahun 2003 gitu. Itu kalau sekarang sudah hampir 21 tahun ya. Artinya waktu yang tidak pendek sebenarnya untuk melakukan sosialisasi politik. Nah, di mana letak hambatan kaum perempuan ini bisa masuk ke ranah politik? Mungkin kalau dari sisi hambatan, mungkin kita bisa memilah ada hambatan kultural. Dimana kultur Bali khususnya ya. Ini kan masih menganut sistem patriarki. Di masyarakat, laki-laki itu lebih dominan dari perempuan. Itu dari segi kultur. Kulturnya ya. Jadi perempuan masih lah di bawah laki. Kemudian ada hambatan struktural. Misalnya dari segi pendidikan. Walaupun sekarang kalau di Kota Denpasar sendiri, pendidikan untuk anak-anak perempuan dan laki-laki kan sama sekarang. Tetapi bagaimana dengan yang di desa-desa? Yang di pelosok-pelosok? Yang mungkin masih kota kecil, di kabupaten lain selain Kota Denpasar. Apakah hal tersebut juga terjadi? Atau malah, ah kamu perempuan, nggak usah sekolah tinggi-tinggi. Apakah stigma itu masih? Atau seperti apa? Tapi kalau di Kota Denpasar sendiri, seperti itu sudah tidak berlaku ini. Anak perempuan lebih sukses ya. Di dunia pendidikan. Karena mereka mungkin lebih, gimana ya? Lebih bersungguh-sungguh ya. Lebih tekun, lebih bersungguh-sungguh ya. Jadi saya melihat di banyak kampus, yang juara-juara itu perempuan. Artinya kan perempuan cerdas-cerdas gitu. Mungkin dari sisi itu ya. Kemudian juga ada hambatan institusional ya. Mungkin apakah lembaga sudah memberi ruang ketika perempuan misalnya menjadi menjabat, itu apakah ada dukungan yang positif dari sekitarnya? Kalau di Denpasar sendiri kan Astung Kare, sudah ada kepala dinas perempuan. Misalnya yang sekarang di KP Kota Denpasar juga. Dari ketua ya. Kemudian juga rektor sudah pernah, Udayana punya perempuan, dan dekan juga ada perempuan. Banyak kan? Banyak jabatan-jabatan publik yang sudah dipegang perempuan. Kemudian yang berhasil untuk tampil, mungkin orang-orang yang sudah mampu mengatasi hambatan-hambatan tadi. Di keluarga, keluarga sendiri mendukung. Karena kan yang faktor dominan sebenarnya. Keluarga ya. Walaupun lingkup yang paling kecil adalah keluarga. Ketika di keluarga penghargaan terhadap perempuan itu diberi contoh oleh kepala keluarga, itu biasanya dia akan terbawa terus. Akan tubuh ya? Iya. Akan seterusnya di keluarga. Jadi kuncinya kan di situ. Iya, di keluarga. Untuk mengatasi dua hambatan lah. Iya, iya. Struktural dan kultural tadi. Iya. Iya. Kemudian di Banjar Adat sendiri ada Pak Iketan Kerama Istri sekarang. Ada Pak Kis. Mungkin bisa mengambil ruang di sana untuk lebih memberikan motivasi kepada perempuan-perempuan yang ada di Banjar. Karena selama ini yang kita tahu kan hanya ada Banjar Adat yang ketika sangkap juga hanya ada laki-laki. Tapi ketika kerja perempuan. Buat Banten, buat apa. Maksudnya ada ya. Bu Sekar sendiri gimana sekarang merasakan jadi ketua KPU perempuan? Ada nggak hambatan-hambatan yang tadi itu dialami? Astung Kare, kalau Tian sendiri, kalau di rumah juga sudah selesai dengan perusahaan itu. Jadi kami sudah berbagi dengan suami, dengan anak-anak, kemudian anak-anak yang terakhir juga sudah kuliah. Jadi sudah mandiri. Yang katakan semuanya sudah bisa mengurus diri sendiri. Untuk urusan keluarga selesai. Selesai. Dukungan keluarga ada? Dukungan keluarga juga luar biasa. Kalau tidak mungkin saya tidak ada di posisi ini. Karena kan biasanya kan ketika orang dipromosikan saja. Katakan misalnya ASN. Ketika dia dipromosikan untuk jabatan yang tinggi, ketika keluarga tidak mendukung, dia akan sangat sulit. Bahkan mungkin menolak. perempuan itu. Karena mungkin suami tidak mendukung, keluarga juga belum memungkinkan, dan sebagainya. Jadi itu yang faktor utama adalah keluarga dulu. Harus kelihatan dulu. Kemudian lingkungan memberi ruang. Seperti yang Tian sampaikan tadi, dari kepala dusun, memberi ruang kita untuk, oh ternyata kita bisa loh kalau menjadi KPPS. Itu kan masih lingkup kecil, tetapi ruangnya dibuka oleh lingkungan. Kemudian di tingkatan yang lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi, dan ketika itu semuanya terbuka, semuanya memberi dukungan, sepertinya bisa. Artinya nggak ada hambatan dong. Seharusnya tidak ada. Buktinya kan bisa. Iya. Nah, terhadap persoalan politik. Ini politik ini kan mau tidak, mau suka tidak suka, ya kita harus berpolitik. Karena orang bilang kan manusia itu adalah mahluk politik. Nah, lalu di sisi yang lain dalam praktek-praktek politik masih ada apa namanya, peran yang tidak seimbang. Nah, apa langkah-langkah Bu Sekar lakukan untuk ya paling tidak mengurangi stigma itulah, atau menghapuskan stigma itulah. Ya, faktanya sekarang kan sudah banyak pejabat dari perempuan. Sebenarnya kalau untuk berkiprah di dunia politik ya, politik itu kan sebenarnya alat untuk mencapai tujuan ya. Sebenarnya bukan seperti kalau kebanyakan masyarakat berpikir nih politik itu kotor. Politiknya untuk laki-laki, keras dan sebagainya. Padahal itu sebenarnya salah satu alat untuk kita mencapai tujuan. Dan sebenarnya perempuan harusnya mengambil peran di situ. Karena yang mengerti perempuan, kebutuhan perempuan, anak-anak, dan lebih luas lagi kesejahteraan itu biasanya yang lebih memikirkan adalah perempuan. Perempuan. Jadi sebenarnya seharusnya perempuan tertantang untuk bisa berkiprah di bidang itu. Di bidang politik baik melalui legislatif dan mungkin bidang lainnya. Jabatan-jabatan publik ya. Karena itu tadi yang bisa menyuarakan bukan hanya masalah domestik perempuan ya, tapi lebih umumnya kesejahteraan. Lebih memperhatikan detail-detail kesejahteraan. Apa sih yang dibutuhkan itu biasanya perempuan. Kalau laki-laki lebih ke ya apa yang sudah ya udah gitu. Biasanya kan seperti ini kengih Pak Gopro. Dan politik akan menjadi lebih soft kan ketika ada di tangan perempuan. ya mungkin begitu ya. Jadi sifat halus kan teliti kan ini ciri-ciri perempuan. Ya buktinya Kuskar waktu jadi KPPS bisa lebih cepat lebih akurat gak ada data yang keliru yang salah. Nah kemarin kan habis pemilu nih tentu tingkat stressnya ya. saya pernah lah jadi ketua KPU. Gak mungkin lah kalau gak. Tidak stress. Stress gimana? Berarti yang sampai turun hampir 5 kilo. Artinya kan stress kan. Karena beban pekerjaan juga. Karena kita hampir setiap hari sampai pagi terutama ketika satu bulan menjelang hari H. Kan pengelolaan logistik itu kita sampai pagi-sampai pagi. Kemudian juga ya beban pikiran juga bahwa kita harus menyelesaikan ini. Kita harus mencapai tujuan kita bersama bahwa ini terselenggara dengan lancar, tertib, aman, damai dan kalau bisa tidak ada gugatan. Astungkara untuk tingkat DPRD kota, DPRD provinsi juga tidak ada gugatan. Karena ini kan hanya yang ada dari Paslon. Nah itu kalau Tiang sendiri kebetulan dari 2009 Tiang menekuni yoga dan meditasi. dan itu sebelum padat-padatnya pemilu itu Tiang berusaha lakukan setiap hari. Jadi setidaknya ketika menghadapi masalah itu kita tidak terlalu pamit. Kemudian juga dari daya tahan tubuh juga mungkin lebih tinggi hampir Tiang tidak pernah sakit. Selama di periode pertama juga di pemilu ini juga hampir tidak pernah sakit. Sekalipun ya paling pusing-pusing sedikit itu dibantu obat bebas saja sudah. Mungkin itu yang paling berat kemarin itu apa? Yang paling berat itu di hari H. Oh di hari H di hari H karena kan kita khawatir logistiknya ada tertukar enggak terus ada kekurangan surat-surat dan astunggara tidak ada masalah karena sekretariat memang bekerja keras untuk itu. Pak sekretaris dan jajaran sangat-sangat mengawal itu. Kita semuanya punya tujuan yang sama bahwa ini harus lancar harus berlangsung dengan sesuai dengan regulasi seperti itu. Kemudian juga yang berat juga ketika rekap di tingkat kecamatan. Rekap di tingkat kecamatan. Kan pemahaman kita tidak selalu tersampaikan walaupun sudah kita BIMTEK kepada PPK PPS tidak semuanya tersampaikan utuh. Nah yang tadi di hari H itu terkait dengan apakah KPPS itu mampu menjalankan sesuai regulasi yang sudah disampaikan ketika BIMTEK kan daya tangkapnya tidak semuanya sama. Berarti di kota Denpasan ngelola berapa TPS? 1887 TPS dengan 13.209 KPPS. 13.209 Ya lumayan ya. Iya lumayan. Tapi memang terjadi beberapa kesalahan tetapi di rekap kecamatan bisa diperbaiki. Kan memang rekap di kecamatan itu memang wadah atau tempatnya untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ada di TPS. Sepanjang tidak merubah perolehan hasil. Terjadi sempat penghitungan suara ulang karena jumlah Di Denpasar pernah terjadi? Ada penghitungan suara ulang. Bukan penghitungan bukan penghitungan suara ulang. Mas Tunggara di pemilu ini tidak terjadi penghitungan suara ulang. Hanya penghitungan suara ulang di dua TPS. Satu di Denpasar Selatan TPS satu Renon. Itu karena jumlah pengguna hak pilih tidak sama dengan jumlah pemilih yang hadir. agar tidak terjadi. Agar tidak muncul keraguan dari peserta pemilu atau saksi yang hadir ketika rekap di kecamatan akhirnya dilakukan buka kotak untuk menghitung ulang. Dan ternyata memang selisih dua itu salah KPPS menghitung. Ternyata memang benar. Maksudnya tidak ada perolehan suaranya tidak berubah. Demikian juga di TPS 46 di Dauh Kuri Kajir. Itu KPPS-nya mungkin pemahamannya masih belum karena semuanya baru dan anak-anak muda. Perolehan suara untuk partai dicatat juga sebagai perolehan suara untuk calon. Dan sebaliknya calon sudah dicatat double semuanya double dan syukurnya ke semua ke 18 partai itu berlaku seperti itu. Jadi memang tidak ada upaya penggelembungan salah satu partai politik tidak ada. Karena semuanya dilakukan seperti itu. Sehingga kami harus menghitung ulang dan ya itu double-double memang terlihat. Nah terhadap problem si rekap yang tadi. Si rekap kalau si rekap Saya ingin dengar nih dari pelakunya ini. Kalau si rekap untuk di tingkat TPS yang dilakukan oleh KPPS itu memang belum maksimal. Tidak banyak yang bisa atau sukses mengupload foto C hasil itu melalui si rekap. hambatannya apa? Hambatannya apakah servernya atau mungkin kuota internetnya yang tidak jadi beberapa Ini di kota Denpasar loh yang notabena secara infrastruktur kan internetnya bagus. Ya internetnya bagus tetapi kuota penggunanya kuotanya yang dia punya atau mungkin cara mengambil fotonya yang masih belum pas. Karena kalau tidak pas dia tidak bisa terkirim. ada batas-batas yang harus dipenuhi untuk si rekap. Kemudian nah itu untuk tetapi semua KPPS sudah mendokumentasikan C hasil plano sudah didokumentasikan C daftar hadir kemudian C kejadian khusus. Sehingga kami punya semua C hasil plano fotonya kita punya fotonya Kenapa kok bisa berbeda itu? Yang di si rekap itu? Nah proses unggahnya yang susah. Tapi kalau mendokumentasikan mereka sudah ada satu orang lagi selain ada dua orang di masing-masing TPS dari KPPS itu yang bertugas untuk melakukan dokumentasi yang satu dokumentasi langsung mengunggah ke si rekap yang satu untuk backupnya mendokumentasikan di galeri atau di HP-nya masing-masing. Nah yang hasil foto yang kedua itulah yang dikirim di kompilasi oleh PPS kemudian dikirimkan ke PPK dan ke kami. Sehingga kami punya foto dari 1887 TPS Oh dokumennya ada. Itu beda dengan dokumen si rekap? Beda. Kalau si rekap kan dia langsung ke RI. Oh langsung? Langsung ke RI. Kami di kota hanya bisa memantau lewat si rekap web. Kalau KPPS menggunakan si rekap mobile kami memantaunya lewat si rekap web. Jadi TPS mana saja yang berhasil itu kelihatan di kami. Tetapi kami tidak bisa mencampuri atau mengubah apapun dari si rekap web itu. Nah di PPK juga ada seperti ini. Jadi syukurnya karena ada dokumentasi si hasil plano ketika rekap di kecamatan itu bisa ditampilkan. Walaupun si rekapnya tidak 100% dan sempat juga diskor karena ada proses perbaikan si rekap oleh KPURI untuk memperbaiki karena tidak sinkronnya foto si rekap dengan teks yang muncul misalnya di si hasil planonya perolehan suara 10 100 gitu bisa jadi di teksnya muncul 188. Kesalahan membaca sistemnya salah membaca angka yang dipotong. Jadi sistemnya yang salah baca? Ya. Sempat seperti itu akhirnya dilakukan perbaikan. Dilakukan perbaikan oleh KPURI sempat kami men-scor pleno di kecamatan itu 2 hari. Tapi kami lanjutkan lagi dengan si rekap dan itu bisa berjalan untuk di tingkat kecamatan. di kota dan pasar juga pleno kami rekap itu kami juga menggunakan Nah apa evaluasi yang dilakukan oleh KPU sekarang terhadap permasalahan lah. Karena sebentar lagi kan mau pilkada nih. Nanti pilkada pakai si rekap juga. Ya karena di Pilwali 2020 kan pakai si rekap dan itu berhasil. Ya karena jangkauannya ya. Karena jumlah apa namanya pesertanya juga kan. Kalau ini kan ada 5 jenis pemilihan. Kalau pilwali kemarin kan hanya 1. Kemudian juga lampiran hasilnya kalau di pilwali itu kan hanya 3 lembar kan. 5 mungkin waktu itu masih 5. Kalau sekarang pilpres sudah 3. Jadi 3. Kemudian DPD 5. Kemudian yang pilagenya dari 3 tingkatan masing-masing 20 lembar. Itu kan banyak soal itu mungkin kreditnya disini. Ya waktu pilwali enggak ada masalah kan? Tidak ada masalah. Terhadap si rekap tidak ada masalah. Tapi waktu itu sudah menggunakan si rekap? Sudah menggunakan si rekap. Walaupun yang bisa langsung ke server itu kalau tidak salah hanya 60% tapi itu bisa dilengkapi ketika rekap di kecamatan. Masih ada fitur di mana bisa di foto di sana kemudian diunggah. Kalau sekarang kan sudah enggak lagi di kecamatan maupun di kota itu tidak bisa lagi mengunggah foto seperti di pilwali kemarin. Oke. Berarti untuk pilkada nanti APU sudah siap-siap dengan sistem yang dilaksanakan. Kalau kami sangat berharap si rekap itu bisa diterapkan lagi karena sangat membantu. Jadi bukan masalah sebenarnya ya? Iya tidak masalah. Yang pertama transparansi. Dengan adanya si rekap apa yang tampil di C hasil itu itulah yang muncul. Jadi tidak ada lagi rekayasa. Kalau dulu kan mungkin di pemilu sebelumnya C hasilnya apa rekap di kecamatannya bisa berubah jadi apa. Mungkin pernah Pak Gung mungkin pernah dengar ya karena Pak Gung sendiri pernah di ada beberapa oknum yang melakukan seperti itu. Tapi dengan adanya si rekap ini transparansi sangat terjaga. Kemudian juga memudahkan kita bekerja karena tinggal membuka si rekapnya sudah tampil. Kami berharap si rekap tetap digunakan untuk pilkada 2020. Oke. Dari sekian 13.000 KPPS di kota Denpasar terhitung enggak berapa perempuannya? Kalau untuk KPPS tiang enggak enggak terjadi ya. Tapi kami ada dokumen. Tapi kalau untuk katakan di tingkat PPK. PPK kan? PPK sayangnya hanya ada satu di masing-masing kecamatan dan Denpasar Selatan itu kemarin tidak ada. Hanya ada tiga dan masing-masing hanya satu. Setelah dihitung mungkin sekitar 15% perempuan. Kemudian di tingkat PPS dari 43 desa kelurahan ada 26 perempuan atau 20% dari 129 PPS. Kalau di KPPS kami ada sih catatannya dari 13.209 itu tapi tiang belum mereka. Jadi artinya ada mungkin 15% lebih ya. Tetapi setidaknya kemarin karena arahan ketua Bali bahwa di semua kabupaten kota setidaknya ada satu TPS yang KPPSnya semuanya perempuan bukan hanya KPPS gas tipnya juga. Saksi-saksi juga diminta untuk perempuan bawas lu pengawas TPSnya juga perempuan termasuk dari kepolisian Polwan juga yang menjaga. Itu ada. Kalau tidak salah di Denpasar ada 27 TPS yang semuanya perempuan KPPS. Sedangkan yang bercampur perempuan dan laki-laki itu banyak. Iya. Kenapa pertanyaan ini saya lontarkan? Karena saya ingin Bu Soekar menyampaikan kepada para perempuan untuk mengangkat semangat Kartini dalam mengelola politik. Ini kan wajib ya apalagi ada affirmative action. Di samping itu kerjaan ini tidak menakutkan kok. Iya. Nah apa harapan Bu Soekar terhadap kaum perempuan dalam kehidupan politik kita? Baik itu ya di penyelenggara lah kalau di partai di macam-macam itu kan sudah mulai tumbuh ya. Harapan Tiang selaku penyelenggara perempuan di kota Denpasar mungkin dimulai dari adik-adik yang sudah berusia 17 tahun ke atas. Yuk ikut organisasi itu modal dulu karena ketika adik-adik mahasiswa utamanya ikut berorganisasi mindsetnya sudah berbeda dengan orang yang tidak ikut organisasi. Dia lebih terbuka lebih terbiasa dengan dunia dengan demokrasi alam demokrasi apa namanya kultur lah kultur demokrasi dalam organisasi ya. Iya berkegiatan itu sudah terbiasa jadi biasanya kalau organisasi mahasiswa kan bisa sampai pagi kan jadi mereka itu sudah terbiasa itu dulu berorganisasi kemudian untuk ibu-ibu yang sudah menikah yuk keluar rumah tidak hanya bekerja tetapi ikut di organisasi perempuan yang ada di bangga baik itu PKK posyandu karena posyandu kan ada balitar maja lansia organisasi juga itu modal nah ketika kita sudah ada di masyarakat di lembaga di organisasi kita akan lebih apa namanya informasi itu akan lebih banyak yang bisa kita serap bahwa ada oh ada kegiatan ini ada kegiatan itu dan mungkin ketika pasien kita ada di situ kita bisa akan mengarah ke situ seperti yang kita punya ketika kita punya pasien akan terarah dengan sendirinya nah itu dan ketika kita diberi tanggung jawab diberi kepercayaan untuk itu ayo apa namanya perkaya diri dengan belajar literasi itu wajib kita harus rajin-rajin membaca apalagi sekarang kalau kita tinggal buka yuk tinggal buka seperti weekend ini kan punya informasi yang sudah kita tinggal dengarkan itu kalau gak suka membaca oke dengarkan itu kan sudah menambah pengetahuan kita tambah pengetahuan perkaya diri sendiri karena ketika kita sudah punya kemampuan kita akan lebih percaya diri dan ketika tanggung jawab itu datang ke kita dipercaya untuk menjalankan itu jalankan gak usah lagi berpikir saya mampu gak percayalah pasti akan banyak dukungan dari sekitar kemudian juga beliau yang di atas pasti akan menuntun menuntun kita ya oke nah untuk pilkada nanti masih ada kesempatan lah untuk menjadi penyelenggara jadi tanggal 17 sampai 19 April ini divisi SDM baru akan rapat koordinasi di Jakarta jadi kami belum menerima petunjuk teknis apakah nanti ad hoc PPK PPS itu akan meng-SK kan kembali yang kemarin menjadi ad hoc di pemilu atau hanya lakukan evaluasi atau akan direkrut ulang itu belum belum ada kepastian tetapi kami tetap berharap oke kalau tidak di ad hoc ini mungkin di KPPS nah itu belajar di KPPS atau dari kalau di bawah selu kan ada pengawas TPS dan itu dapat honor kan betul ada honornya jangan khawatir jangan khawatir terjajah tidak sia-sia jadi adik-adik yang sudah berusia 17 tahun ke atas ayo ikut terlibat sebagai penyelenggara untuk bisa menjadi pelaku sejarah oke karena ini pilkada serentak pertama pertama kan ini pilkada serentak pertama 2024 kemarin kan pemilunya juga serentak pertama yang kedua ya yang pertama kan 2019 tapi ini serentak pertama menggunakan sirekap pemilunya pertama kali menggunakan sirekap di pemilu 2024 kalau 2019 kan masih menggunakan situng situng ya sejarah juga jadi jadilah pelaku-pelaku sejarah menyumbangkan sesuatu itu sesuatu benar-benar pesan untuk kaum perempuan untuk perempuan-perempuan dimanapun kalian saat ini berada atau berkiprah di bidang apapun mari kita lebih meningkatkan pengetahuan kita membuka wawasan bahwa dunia kepemiluan demokrasi di Indonesia membutuhkan Anda untuk terlibat menjadi penyelenggara maupun peserta pemilu kesempatannya sangat terbuka luas tinggal kita para perempuan apakah kita mau atau tidak untuk ikut berjuang untuk ikut menyumbangkan sesuatu untuk bangsa dan negara kita terlibatkan sesuatu very good sahabat weekend kartini sudah meletakkan dasar emansipasi perempuan tinggal sekarang bagaimana kaum perempuan bisa memanfaatkan dan bisa mendobrak dalam tanda kutip hambatan-hambatan baik gitu struktural kultural maupun sosial yang dihadapi jadi semua kita adalah sama dan kita bisa melakukan hal yang sama sepanjang kita mau belajar dan berkolaborasi demikian sahabat weekend ngobrol santai saya dengan Ibu Sekar Ketua KPU Kota Denpasar mudah-mudahan ada manfaatnya bye-bye